Halo, kembali lagi dengan saya Andara Erli. Dan saya Kong. Hanya di Sasa Melzatkan. Dan kali ini kita akan membuat satu sajian menu yang spesial adalah coconut cookies. Coconut cookies, mau tahu gimana cara buatnya tetapi di Sasa Melzatkan. Oke, dan sekarang waktu kita membuat coconut cookiesnya. Oke, bahan-bahannya apa aja nih Chef? Terigu, 350 gram. 350 gram, oke. Kita masukkan, dan ini akan siap kita giling. Kemudian gula aren, 80 gram. 80 gram. Kemudian kita masukkan mentega-nya, ini 200 gram. Baking powder, kurang lebih 8 gram. Dan 2 butir telur. Dan tidak kalah penting adalah satu bahan yang tidak boleh ketinggalan. Apakah itu? Nah, ini dia yang saya akan menambahkan adalah Sasa Santan Bubuk. Wow. Nah, yang dimana, dia pada saat di baking, pada saat kembangan, dia tahan aromanya hingga 200 derajat salsius. Wah. Tinggal tabur, udah nggak repot lagi. Serius? Ini udah tinggal, kita taburkan aja. Kita akan pakai sebanyak 46 gram, atau 2 bungkus Sasa Santan Bubuk. Kemudian kita akan blend. Tutup. Nah. Kita blend sampai semua bahan bercampur rata. Oke. Lalu nanti kita bulat-bulatkan adonannya. Iya. Glow face sudah terpasang, dan sekarang kita pindahkan adonannya. Oke, siap. Iya. Kemudian kita bulat-bulatkan. Oh. Bulatkan seperti ini. Iya, iya, iya. Praktis makes perfect. Kemudian nanti tinggal kita pipihkan adonannya, kemudian kita berikan cokok chip. Bagi yang di rumah, yang ingin tahu resep lengkapnya, bisa kunjungin nih di Youtube Kreasi Sasa. Nah, di situ juga terdapat kreasi Sasa lainnya. Sasa lainnya, pastinya. Sekarang tinggal kita pipihkan adonannya, Arli. Nah, ini sudah semua pipih. Sekarang kita tinggal berikan dengan cokok chip-nya. Oke. Ini dia, Arli. Coconut cookies kita hari ini. Kita sudah berikan topping cokok chip. Betul. Dan ini siap dipanggang dengan suhu 180 derajat celcius selama 35 menit. Ini dia, coconut cookies kita. Dan siap untuk dihidangkan. Oke, kalau gitu saatnya kita berdua pamit. Saya Adyar Arli. Dan saya Kong. Sasa melezatkan. Sasa melezatkan.